Ya persiapannya tentu sama seperti Ramadan-Romadon yang tahun lalu Seperti apa nih persiapannya di tengah kondisi pandemi Corona nih Pak Ustadz? Ya persiapannya tentu sama seperti Ramadan-Romadon yang tahun lalu Artinya siap mental, siap fisik Karena kita akan beribadah dengan ibadah yang menguras tenaga Karena menahan lapar, menahan haus dan tentunya harus menyiapkan jiwa Agar supaya kuasa kita tidak sia-sia maka jiwa kita juga harus dibersihkan Jangan sampai lapar haus sudah kita korbankan tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa Jadi apalagi di tengah kondisi pandemi Corona ini Tentu harus sabar, tabah dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Nah Pak Ustadz, apa sih yang dikangenin dari bulan Ramadan ini? Yang dikangenin dari bulan Ramadan adalah Ajan Maghrib Yang dikangenin tentu banyak ya Kayak sahur, barang keluarga, buka puasa bersama Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah Kalau tahun-tahun lalu buka puasa susah bersama-sama Apa namanya? Sahur juga susah bersama-sama Tapi sekarang dibalik musibah ada nikmat yang juga Allah karuniakan Kita bisa doa dengan penuh kenikmatan dan kekusuhan Karena di bulan Ramadan ini doa kita mustajah Amal-amal kita dilipat gandakan Bacaan Quran kita menjadi bacaan yang sangat istimewa Jadi luar biasa Ramadan adalah bulan yang memang amat sangat dirindukan oleh kita semua Nah tradisi keluarga di rumah Itu seperti apa nih kalau Ramadan telah datang nih? Ya tradisi apa ya? Tidak ada tradisi yang aneh-ame Ya seperti biasa aja Setelah terawek Kemudian baca Quran Selesai itu Sudah mulai pada tidur nih Istirahat karena Mempersiapkan sahur Kemudian Tentunya buka puasa bersama Nanti kalau sudah kita nikmati ibadah puasanya Artinya tidak ada yang beda gitu ya Sama aja seperti tahun-tahun yang sebelumnya Nah sudah mengajarkan anak-anak belum nih? Untuk berpuasa Dan bagaimana nih menjelaskannya Mereka kalau ayah dan bunanya tuh Tidak makan, tidak minum? Ya untuk tahun ini Kita mulai lebih perketat Untuk Sultan khususnya Karena sudah enam tahun Insya Allah dia sudah memahami Arti puasa itu apa Jadi kita akan mulai Hari pertama Sultan berpuasa Dari mulai Arjan subuh Waktu subuh sampai Waktu maghrib Jadi kepingin Sempurna puasanya Belajar Kalau gak kuat ya apa boleh buat Tapi kalau masih kuat Alhamdulillah Sambil kita rayu-rayu lah Untuk tahan Sampai kalau dia udah gak tahan lagi Silahkan aja Nah menu wajib apa nih Yang harus ada nih Di waktu berbuka Dan sahur Ditambah Dengan kondisi pandemi corona Tidak ada menu wajib Buat saya Yang penting Ada makanan Minuman yang memang Cukup untuk kita bisa nikmati Dalam rangka Menahan lapar dan haus Selama Kita menikmati Ibadah puasa Dari mulai subuh Sampai datang Waktu maghrib Intinya adalah Makanan yang sehat Yang bergizi Dan mungkin ada madu Serta vitamin Yang kita konsumsi Nah di ramadhan tahun ini Apa yang ingin dipanjakan nih Khususnya ustad nih Dan beserta keluarga Berharap kepada Allah Mudah-mudahan Corona Cepat selesai Semoga di bulan Juni Setelah Ramadan Paling lambat Allah sudah angkat Ini virus corona Dari muka bumi Terkhusus dari Indonesia Dan tentu Kita juga berdoa Semoga diberikan sehat Keluarga bahagia Dunia akhirat Anak-anak Diberikan oleh Allah Kebaikan Kecerdasan Dan kesuksesan Serta semua Doa yang baik-baik Yang kita panjatkan Kepada Allah SWT Nah apa yang beda Pak Wasat Di ramadhan tahun ini Ya dengan wabah pandemi Corona Untuk tidak sholat berjamaah Di masjid Apanya Pak Wasat Ya tentunya Keadaannya memang berbeda Dengan keadaan Tahun-tahun sebelumnya Tapi bukan berarti Kita tidak bisa beribadah Walaupun mungkin Di zona merah Adanya wabah corona Kita tidak bisa Melaksanakan sholat tarawih Di masjid Atau musholat Tapi bukan berarti Kita tidak bisa Melaksanakan sholat tarawih Di rumah Begitupun juga Buka puasa Mungkin tidak bisa Buka puasa bersama-sama Di luar rumah Tapi di dalam rumah Kita juga bisa Menikmati buka puasa Begitupun dengan Apa Namanya Sahur All of Onrout Nah sahur onrout Mungkin tahun-tahun lalu Masih bisa kita jalani Tapi tahun ini Mungkin agak bersabar dulu Mudah-mudahan Ini adalah bagian dari ikhtiar Kita menyelamatkan diri kita Dan juga orang lain Dari wabah Virus corona Selamat menunaikan Ibadah puasa Ramadan Mohon maaf Lahir dan batin Semoga Ibadah kita diterima oleh Allah Dan wabah corona Diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Endulisya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!